assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to his own channel di video kali ini saya akan membahas salah satu alat yang saya gunakan untuk mereka dan ini adalah gimbal sekaligus kamera yang namanya yaitu Vime Fontaine kecil tapi kemampuan merekamannya sangat baik dan gimbalnya juga udah triaksis banyak kelihan dari ini dia Vime Fontaine ini generasi kedua dari Vime Fontaine yang dulu pernah muncul ya dan harganya di bawah dari g-pocket ya jadi kualitas bisa bersih dan ini dia spesifikasinya ya kemudiannya Wi-Fi kemudian resolusi lebih maksimal yaitu 4K ini isinya itu ada charger ya chargernya type C kemudian ada boxnya ini lebih kecil dan mid dalamnya bentuknya bungil ya ini sepanjang lebih kurang dari panjang telepastoran saya ini lebih kecil ini kameranya dan kita lihat di situs pimi.com upgrade sensor ya ada beberapa sensor kemudian noise reduction mix jadi untuk meminimalisir untuk meminimalisir noise reduction kemudian 308 minit red lag sekitar berapa ya 300 minit sekitar 5 jam ya maksimal dan ini dia triaksis gimbal kemudian 128 derajat white angel kemudian flash detection jadi kalau kita menggunakan flash detection kamera ini bakal mengikuti ke arah arah wajah kita ya kemudian resolusinya itu 4K 30 fps ya 100 fps kemudian bisa multi-nya ini dia keunggulannya juga noise cancelling mic jadi ketika kita menggunakan internal mic atau external mic kita bisa menggunakan fitur ini noise cancelling jadi fokus kepada arah suara jadi suara-suara yang di luar dari fokus mic itu bakalan apa di handle ya kemudian micro 3 access mechanical gimbal dan sudah saya gunakan ini sangat stabil ya meskipun di kondisi misalkan di kendaraan stabil banget keuntungan lainnya yaitu baterainya tahan lama ya sekitar 300 minit atau lima haus maksimal ya tergantung pemakaian dan 2600 maha baterainya sini ada joysticknya ya kita menggunakan analog ini kemudian kita bisa menggunakan touchscreen ini oh iya layarnya sudah touchscreen ya bisa menggunakan fitur selfie tinggal klik tombol yang ini nih atau klik tombol power sebanyak tiga kali kalau kamera akan mengarah ke wajah atau kedepan ke belakang tinggal klik aja ya oke ini keunggulan yang paling penting adalah 4k nya ya kamera ini udah 4k kualitasnya baik apalagi di kondisi kondisi cahaya yang cukup terang atau stabil bisa menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik ya dan ke untuk wirelessnya itu di 2,43 dan maksimal itu 5,8 GHz ya jadi ini terhubung bisa terhubung langsung ke handphone Androidnya dan menggunakan face detection atau face tracking tinggal simpan alatnya dipakai folder ya di mini tripod atau apa ya di tripod tinggal kita klik ke bagian wajah kita maka kameranya akan mengikuti kemana arah kita bergerak ya dan banyak lagi fitur-fitur lainnya seperti slow motion panorama kemudian hyperlapse dan lain sebagainya ini sangat bungil ya bentuknya kecil seperti ini nih cukup satu gimbang gini nih bisa dimodifikasi ya bisa pakai mounting untuk di kendaraan kita di motor atau di helm juga bisa di mobil juga bisa jadi sangat simpel kamera gimbal ini tapi fungsinya luar biasa ya semakin sini semakin canggih aja teknologi oke itu sekilas deskripsi mengenai fitur dan spesifikasi filmipan tuh kita coba nyalakannya untuk menyalakannya disini ada tombol power nih tombol power ini analog ya untuk mengarahkan kameranya jambangnya kemudian disini ada layar monitor dan ini batrot touchscreen dan ini tadi tombol kamera yang bisa diarahkan kedepan atau kebelakang tinggal klik saja dua kali kemudian disini ada slot micro USB ya ini ekspansinya bisa berapa ya ya bisa besarlah bisa diganti dengan slot micro SD yang kapasitasnya cukup besar tergantung kita ya dan ini nah di kelebihan di filmipam yang kedua itu ada jack eksternal 3,5 mili yang eksternal kalau ini udah ada nih jadi kita bisa menggunakan mic agar suaranya lebih kemudian jernih ya dan ini ke gimbalnya kemudian kameranya ini 128 derajat ya ini untuk holder bisa di sini dread untuk holder dan ini untuk colokan power ya colokan power dan charge atau menyambungkan yang ke PC atau laptop bisa pakai ini double type C ada chargernya itu kemudian yang mungkin itu simpel ya simpel sekali cukup lumayan juga karena mungkin baterainya ukurannya besar ini ada pelukunnya nih ini elegan warnanya ini ada beberapa warna dari warna hitam abu kebetulan ini warna abu ya dan kita udah nyalakan tekan saja tekan saja tombolnya ini beberapa saat sampai menyala Oke nah kami udah menyala ini dia ada beberapa mode yang bisa kita pakai kita gunakan yang pertama itu kita tinggal sentuh saja layarnya atau slide kebawah seperti ini wi-fi nya kita sesuaikan dengan kemampuan Android kita di sini ada beberapa eh apa mode wi-fi ya kayak 2,5 ada 5 verse tinggal pilih saja sesuai kemampuan perangkat kita punya ada brightness ada brightness ada kemudian kita slide aja ke kiri untuk mereka tinggal klik saja satu kali kemudian untuk stop klik saja satu kali lagi kemudian ini ini adalah modenya ya pertama yaitu mode follow jadi follow untuk gimbalnya akan mengikuti arah dari holdernya ya ya ini mode follow kemudian klik saja untuk merubahnya ini modul fpv ini akan mengikuti seluruh gerakan ininya ya holdernya akan mengikuti kemudian ada mode pitch lock jadi si kameranya akan terkunci nah hanya holdernya saja yang bergerak dan kameranya akan terkunci kemudian ada mode gimbal lock maka gimbalnya akan terus mengarah ke depan meskipun kita gerak gerakan ke atas ke bawah ke kiri ke kanan tetap saja ya gimbalnya kemudian ada mode follow follow ya ini mode follow mengikuti ada tandanya ya ke kiri ke kanan si kameranya akan mengikuti ke kiri dan ke kanan kemudian ada ya udah mungkin hanya itu ya modenya kemudian mode gambarnya bisa kita rubah-rubah ultra ultra wide narrow kemudian super scape nah ini aja kita pakai ultra wide kemudian kamera setting gimbal setting kita bisa atur-atur sistem setting kemudian kita bisa format juga langsung disini untuk micro SD ketika mau digunakan agar kosong kembali ya dari awal kita bisa menggunakan format ya ini kita bisa format kita bisa format format dan format oke cukup mudah ya oke itu dia kita bisa mengarahkan lensa dengan menggunakan analog ya bisa ke kanan ke kiri dan kita bisa menggunakan mode yang mode pitch lock gimbal lock follow tergantung kebutuhan kita oke itu mungkin eh cara menyalakan gimbal dan memilih menu-menu rekaman sini juga bisa kita memilih apa nah ini ada fitur slow motion kemudian ada fitur timelapse kemudian ada full HD sporty panorama kemudian kita bisa menggunakan untuk foto juga oke kita matikan cara mematikannya itu cukup tekan saja yang lama sampai layarnya mati dan gimbalnya kembali ke posisi semuanya seperti ini nah ini udah mati nih kita Nyalakan kembali oke tadi kita eh untuk mengarahkan kamera ke depan dan ke belakang dengan instan kita tinggal klik saja ini ini gambar kamera yang di depan dua kali ya klik oh bukan nah seperti itu ya maka kamera akan mengarah ke depan ya ke depan ke belakang maksudnya ke belakang ya jadi selfie dan jika kita ingin mengarahkan kembali ke depan tinggal klik saja dua kali oke nah kamera akan mengarah kembali ke depan oke itu saja sekarang mari kita lihat hasil jepretan gimbal camp ini palm tool ini oke terima kasih sampai jumpa ayah 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 selamat menikmati 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 terima kasih telah menonton ketemu lagi di video-video berikutnya di isantia channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh